Indonesia Property Survey atau IPS mencatat beberapa lokasi potensial untuk investasi properti hingga tahun 2027. Lokasi itu seperti Jomodetabek, Bali, Lombok, dan Labuan Bajo. Tapi selain itu, IPS juga mencatat bahwa calon Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di penajem Pasar Utara atau PPU dinilai memiliki peluang yang sama. Dikutip dari Kompas.com, dalam survei yang dilakukan Night Frank Indonesia bertajuk IPS, 16 persen responden memilih PPU. Country hit Night Frank Indonesia Wilson Kalib mengatakan potensi PPU akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Potensi investasi properti melebar dari kawasan bisnis strategis konvensional ke wilayah pergerakan ekonomi yang berpusat pada pariwisata seperti Bali, Lombok, dan Labuan Bajo. Bali mendapatkan 24 persen responden, sedangkan Lombok dan Labuan Bajo masing-masing sebesar 11 persen. Padahal survei ini merangkum pandangan terkini mengenai pasar properti di Indonesia, khususnya awal tahun 2022. Dalam hasil survei tersebut, dikatakan naiknya gelombang inflasi di ranah global dan nasional akan sangat berdampak pada pemulihan sektor properti. Diketahui pemberlakuan kenaikan angka pajak pertambahan nilai atau PPN juga berdampak negatif terhadap pemulihan sektor properti secara umum. Adapun krisis global akibat perang Ukraina-Rusia juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu hal itu. Tetapi optimisme tetap tergambar ditambah dengan masih adanya insentif pajak pertambahan nilai di tanggung pemerintah atau PPN-DTP. Hal itu yang bisa membantu menaikkan performa subsektor residensial. Optimisme terhadap akan pulihnya sektor properti pada tahun ini sudah terlihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!